Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dunia maya mari kita melanjutkan belajar mengaji menggunakan metode anahliyah di jilid 6 di halaman 7 dan juga 8 halaman 7 ini adalah meneruskan daripada halaman sebelumnya terkait dengan materi kol-kolah baik pada kesempatan ini di halaman 7 yakni huruf yang terakhir huruf tok huruf tok sukun nah ini adalah salah satu dari 5 hurufnya kol-kolah yang juga harus dibaca mantul 1 kedukan baik saya contohkan jadi nun disebelahnya ada tok sukun maka harus mantul 1 kedukan bismillahirrahmanirrahim min nutufatin liyantuk ma'inna wa aduh haru lam yata'imhu al-baduh syata khidu'an kabiran muduk ma'inna tan khidu'kum jadi mantul halaman selanjutnya pembiasaan wa'idha balaghal atfalu minkumul huluma wal-lazih huwa yud'imuni wa yasqini ala bidhikri allahi tato'ma innu'l-kulubu inna qatlahum kana khidu'an kabiran yawma nabtishul badshatal kubura wa tato'ma inna khidu'an kabiran wa na'lama an kudshadaktana baik sekian terima kasih kudshadaktana